Intro Selamat datang di tutorial keempat pembuatan konten video edukasi menggunakan aplikasi OBS yaitu Open Broadcasting Software Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai macam hal pada OBS dari environment-nya, terus pengaturan settingannya, kemudian scene dan sources serta membuat virtual background selanjutnya kita masuk ke tahapan akhir yaitu melakukan perekaman atau pembuatan video oke, jadi disini yang perlu disiapkan yaitu ada scene ada beberapa scene disini disini saya ada 4 scene utama yang akan saya gunakan untuk mencontohkan pembuatan videonya disini ada scene awal yaitu tampilan kosong kemudian saya berikan sedikit intro disini video intro kita bisa memasukkannya media source berupa video kemudian disini ada saya dengan latar belakang powerpoint dan ukuran saya yang full hampir satu layar kemudian yang terakhir itu saya dengan posisi di pinggir yang ingin menjelaskan materi tersebut dan melanjutkan powerpointnya oke, disini kita mulai dari mengubah tampilan menjadi studio mode disini studio mode terus kita pilih dulu yang black kemudian ditransisikan jadi saat ini itu proses perekaman sedang berlangsung di sebelah kanan yaitu di program jadi kita bisa memulainya dengan melakukan start recording oke, jadi saat ini sudah berlangsung proses perekaman di sebelah kanan saya dan saya ngomong seperti ini pun sudah terekam sebenarnya kemudian kita pilih kedua disini saya masukkan intro ini posisi sebelah kanan yang terekam terus untuk persiapan saya masuk ke full saya transisikan dan sekarang saya akan menjelaskan materi dari powerpoint yang ada di belakang saya jadi sebagai pembukaan saya akan menjelaskan dulu secara umum apa yang akan saya jelaskan kemudian saat kita ingin menjelaskan secara detail isi dari powerpoint kita bisa berpindah posisi ke sebelah kiri disini ke corner ya kemudian saya akan menjelaskan powerpoint saya sambil menjalankan powerpointnya jadi disini saya membuka powerpoint dan menjelaskan isi dari powerpoint saya terus pastikan jika posisi anda di sebelah kiri jadi sebelah kirinya saya kosongkan untuk menghindari teks yang tertutupi oleh saya oke disini jadi sedang terus dilakukan perekaman jadi posisi saya di sebelah kiri dan ini teksnya ada di sebelah kanan ini saya stop recording stopping recording oke saat proses stopping sudah berhenti artinya file sudah tersedia dan siap di play oke file yang sudah tersimpan itu ada di tempat penyimpanan jadi jika lupa kembali ke setting kemudian di output recording nah inilah posisi di recording pad ya inilah posisi tempat rekaman kita tersimpan disini saya akan mencoba membukanya oke ini ada banyak sekali yang terakhir itu yang ini yang paling bawah yang terakhir disinilah tempat video yang baru saja saya putar disini jika saya play hasilnya mungkin akan lag gitu ya nah ini tampilannya sudah formatnya mkv sudah menjadi file video oke format mkv tadi bisa kita ubah jadi ada di file disini ya remux recording kenapa kita perlu mengubah format mkv karena di sebagian media player itu tidak bisa membuka mkv atau sebagian besar video editing itu juga tidak bisa membuka format mkv disini kita open kemudian di remux butuh waktu sangat singkat untuk premux kemudian di directory tadi akan tersimpan file dengan nama yang sama hanya saja ekstensinya berbeda yaitu mp4 oke jadi begitulah proses kita melakukan rekaman ini pertama kali sebelum saya bisa video editing saya menggunakan video pre-editing full dari OPS jadi saya tidak melakukan editing sama sekali jadi murni langsung dari OPS saya rekam dan itu yang sudah jadi pun itu yang saya bagikan ke mahasiswa jadi bisa dilihat di youtube channel saya video saya paling pertama itu video tanpa menggunakan editing sama sekali saya jadi murni dari OPS oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai urutan atau cara melakukan perekaman pada OPS sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih